Buat teman-teman yang sudah update ke persi Android 14, disini saya akan memberikan fitur penting yang wajib kalian ketahui. Oke, karena persi Android 14 ini pada Vivo sudah global ya, karena sudah rilis di bagian website produk Vivo-nya. Jadi teman-teman disini mulai dari tampilannya seperti ini, ya kalau sudah nanti logonya seperti ini, Pantas OS 14 ya. Jadi bagian fitur terbaru ada warna beragam seperti ini, teman-teman lihat. Lalu nanti kita scroll lagi ke bawah, disini ada fitur seperti ini, warna seperti ini pada bagian menu dan juga tampilan home screen di Vivo kita. Lalu disini ada fitur banyak filter personal untuk video profesional ya, kalau sudah update ke persi Android 14. Jadi teman-teman lihat disini, export video tanpa mengorbankan kualitas. Jadi kalau kita export video itu, hasilnya sama seperti yang direkam. Oke, disini ada kerjakan lebih banyak pada satu layar ya. Jadi disini fitur persi Android 14 itu sangat banyak banget pada Vivo kita. Teman-teman lihat seperti ini. Oke, disini ada multitasking yang efisien ya. Disini tingkatkan efisien Anda dengan cara seperti di gambar ini. Teman-teman lihat, ini fiturnya keren banget. Disini juga ada melampaui standar cepat untuk visualisasi yang mulus. Jadi, boosternya bertambah ya. Oke, teman-teman itu adalah fitur terbaru yang wajib kalian ketahui yang sudah versi Android 14. Jadi bagaimana caranya untuk menginstall atau mengupdate fitur ini? Sebenarnya banyak cara teman-teman yang bisa saya lakukan atau yang bisa teman-teman lakukan ya. Tetapi disini yang lebih efisiennya, kalian tinggal tunggu aja nanti update di bagian pengaturan ini. Setelah itu nanti kalian scroll ke bawah dan di bagian ini kalian klik aja nanti di pembaruan sistem. Disini saya juga belum ya update ke versi Android 14. Saya hanya memberikan contoh dari website produk Vivo sudah muncul versi globalnya. Nah, jadi untuk ini kalian tunggu aja minimal nanti versi Android kalian itu 13 baru bisa mendapatkan versi Android 14. Setelah itu teman-teman disini juga kalian bisa masuk ke bagian pencarian. Ketikan aja nanti Android 14. Kalau sudah kalian ketikan seperti ini. Oke. Disini teman-teman kalian masuk aja ke bagian perangkat Android ya. Yang di bagian developer Android ini. Oke disini untuk mendapatkan versi Android 14 ini. Sebenarnya di bagian sini sudah dapat ya kita lihat untuk mendapatkan versi Android 14. Biasanya itu di bagian Google Pixel ya teman-teman. Jadi disini untuk ponsel Pixel 5 dan juga lain sebagainya ya. Jadi kalian nanti bisa nanti cek aja nanti di bagian pengaturan dan juga pemberuan sistem untuk Vivo kalian ya. Itu sudah cukup untuk install dan juga update ke versi Android 14. Jadi teman-teman disini di bagian website-nya terkadang mau timbul untuk Android sekarang tidak ya. Jadi dia itu diutamakan untuk HP ponsel Pixel. Oke teman-teman ya begitulah fitur sistem pada halaman Vivo ya. Yang sudah versi Android 14 ya. Semoga bermanfaat.